Intro Gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru, erupsi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19 Kolda Metro Jaya siapkan panggilan kedua untuk Rizik Sihab atas kasus kerumunan Petamburan Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainyu sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan Bersama saya Aprilia Putri Dan saya Abraham Silaban Kita walihani sore hari ini dengan informasi Gubernur DKI Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID-19 Hasil tersebut berdasarkan tes swab PCR Senin Silam Padahal dalam tes swab antigen sebelumnya Anies dinyatakan negatif Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus corona Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes minggu malam Kini Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19 Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini Sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID-19 Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya Transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi dan diberikan secara lengkap Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini Bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan Seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini Silahkan langsung hubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas Dimana saya akan tinggal sendiri Sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi Yang memang selama ini kita tempati Saya akan tetap bekerja dari rumah Sementara itu suasana balai kota di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat hingga kini tampak normal Kantor pelayanan dan kantor bidang juga tetap buka Sementara ruang kerja Gubernur DKI Jakarta telah di lockdown sementara Usai hasil PCR menyatakan Anies Baswedan positif COVID-19 Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga terkonfirmasi positif COVID-19 Hasil tersebut berdasarkan tes web pada Jumat yang lalu Kabar mengenai positifnya wagup DKI Jakarta ini disampaikan melalui siaran pers di situs PPID DKI Jakarta Dalam keterangan tersebut Riza Patria mengaku kondisinya saat ini baik dan terkendali Saat ini Riza Patria menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan Tim Liputan AINews melaporkan Imam Besar Probebelah Islam Rizik siap belum menuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya Rizik diperiksa sebagai saksi terkait kerumunan dalam acara maulid Nabi Dan resepsi pernikahan Putri Rizik pada 14 November lalu Sedianya Rizik siap hari ini akan menjalani kasus hukum pertamanya Usai pulang ke Indonesia Namun hingga kini Rizik belum juga datang ke Polda Metro Jaya Untuk pemeriksaan tindakan pidana pelanggaran protokol kesehatan Yang terjadi di Petamburan beberapa waktu lalu Rencananya pihak kuasa hukum FPI akan datang ke Polda Metro Jaya Untuk berkoordinasi terkait pemanggilan Rizik siap Dan untuk informasi terkini terkait pemeriksaan Rizik siap Sudah ada rekan kami pangeran negara di Polda Metro Jaya Juga akan melihat bagaimana kondisi terkini di sekitar kediaman Rizik siap Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di Petamburan Jakarta Pusat Kita ke Polda terlebih dahulu Pangeran seperti apa update terkini di sana? April Abraham hingga dengan sore hari ini Kami belum melihat tanda-tanda kedatangan dari pemimpin Front Pembeli Islam Habib Rizik siap dan juga menantunya Hanif Alatas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Padahal sebenarnya kedua orang tersebut sudah dijadwalkan Untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pukul 10 siang tadi Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi alasan Kedua orang tersebut absen dalam agenda pemeriksaan tersebut Namun menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya Yaitu Kombes Pol Yusri Yunus Dikatakan bahwa pihaknya akan tetap menanti Kedatangan kedua orang tersebut hingga malam hari nanti Sebelumnya kami sempat menghubungi dan melakukan komunikasi Dengan Aziz Yanwar selaku pihak advokasi Dari DPP Front Pembeli Islam Dikatakan bahwa sebenarnya pihaknya akan datang Ke Polda Metro Jaya ini pada pukul 15.30 tadi Namun sampai dengan saat ini kami melaporkan Yaitu pukul 16 lebih waktu Indonesia Barat Kami belum melihat tanda-tanda kedatangan Aziz Yanwar ataupun Habib Rizik Serta Hanif Alatas Sementara itu kami pun dapat melaporkan Bahwa sejumlah petugas gabungan dari unsur TNI dan juga Pordi Masih tetap berjaga di kawasan Polda Metro Jaya ini Untuk memastikan apabila nanti Habib Rizik Sihab Serta Hanif Alatas datang ke Polda Metro Jaya Dilengkapi dengan simpatisannya Maka petugas gabungan ini akan mencoba Untuk mencegah adanya keributan Ataupun kerusuhan yang bisa saja terjadi Serta tentunya untuk menegakkan protokol kesehatan yang ada Sebagai mana kita ketahui bersama Bahwa kasus yang menjerat Habib Rizik Sihab Serta Hanif Alatas ini bermula Pada acara maulid nabi Serta resepsi pernikahan putri Habib Rizik Sihab Yang digelar pada 14 November 2020 yang lalu Di kawasan Petampurian Jakarta Dan menciptakan kerumunan masyarakat Dan hal itu pula yang melandasi pihak penyidik Polda Metro Jaya Mengubah status yang awalnya dari penyelidikan ini menjadi penyidikan Karena melihat ada bukti yang kuat untuk menaikkan status tersebut Diduga ada pelanggaran yang melibatkan Habib Rizik Sihab Dengan melakukan penghasutan untuk memobilisasi massa Sehingga berkumpul pada acara maulid nabi Serta resepsi pernikahan tersebut Dan pada hari ini sebenarnya bukan hanya Habib Rizik Sihab serta Hanif Alatas saja Yang harus menjalani pemeriksaan di Dieter Eskrimum Polda Metro Jaya Namun juga ada Biro Hukum dari Pemprov DKI Jakarta Yang sebenarnya sudah hadir di Polda Metro Jaya ini Dan masih menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 siang tadi Artinya pada hari ini ada 3 orang Yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi Namun baru 1 orang saja yang hadir Sedangkan Habib Rizik Sihab dan Hanif Alatas Masih belum dikonfirmasi kedatangannya Tentunya kami akan memperbaru informasi dari Polda Metro Jaya Kembali kepada April dan juga Abraham Baik terima kasih Mahathir Selanjutnya kita Terima kasih Pangeran Selanjutnya kita akan ke Mahathir Mahathir bagaimana suasana terkini Di sekitar kediaman Rizik Sihab Ya Habib dan April Kalau kediaman Rizik Sihab Di Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat Memang selama 2 hari Kami berada di sini Atau mencoba mengabarkan Atau bahkan mencari tahu Sebenarnya Dimana keberadaan dari Rizik Sihab Setelah kepulangannya dari rumah sakit Umi Bogor Jawa Barat Memang banyak sekali kabar beredar bahwa Rizik Sihab sudah berada di Jalan Petamburan 3 Namun kalau dari hari kemarin Kami dari tanggal 30 November 2020 Sudah memang mencoba melihat Dan bagaimana keadaan dan situasi Memang apakah benar Habib Rizik Sihab berada di Petamburan Namun memang kami tidak melihat Adanya tamu Tidak adanya kerabat Atau bahkan ulama Yang mencoba datang Atau juga menjenguk Dari Habib Rizik Sihab Di kediamannya di Petamburan 3 Namun juga ada memang spekulasi Bahwa mengatakan Habib Rizik Sihab Berada di rumah keduanya Yaitu di Jalan Megamendung Bogor Jawa Barat Setelah kepulangannya dari rumah sakit Umi Bogor Jawa Barat Namun kalau untuk sendiri proses pengamanan Dan juga protokol keamanan Yang ada di Petamburan 2 Khususnya Petamburan 3 Jalan Petamburan 3 itu adalah Gang persis dari rumah Habib Rizik Sihab Ini memang penjagaannya sangat ketat Habib dan April Karena kenapa? Kami dari kemarin mencoba masuk Dan melihat langsung bagaimana Kondisi rumah dari Habib Rizik Apakah memang cukup ramai Atau memang masih kelihatan sepi Namun kami memang awak media Tidak diperkenankan Atau tidak dibolehkan Untuk melihat langsung Kedalam kediaman rumahnya Khususnya bukan hanya mendekat Kami untuk melihat saja Tidak diperbolehkan oleh Sipatisannya yang memang sudah berjaga Di depan dari gang Atau jalan yang berada di depan Kediaman rumah Habib Rizik Sihab Kami diminta untuk keluar Dari jalan Petamburan 3 Harus ke jalan KAI Setubun Sehingga kami pun memang Belum mendapatkan konfirmasi Dari pihak keluarga Atau kerabat dekat Yang berada di jalan Petamburan 3 Sebenarnya Dimanakah posisi Habib Rizik Sihab Saat ini Apakah memang di Petamburan 3 Atau di Megamendung Bogor Jawa Barat Dan kalau juga untuk Proses memanggilan kemarin Setelah proses memanggilan Dilakukan oleh Pemanggilan Metro Jaya Pada hari Minggu yang lalu Yaitu kurang lebih pada Pukul 16.40 Indonesia Barat Perwakilan Poldat telah Datang dan telah diterima Oleh pihak keluarga secara baik Dan surat penyampaian Atau surat laporan Telah disampaikan Penjagaan juga semakin ketat Begitu AB dan April Untuk sementara itu Saya akan terus mengabarkan kepada Anda Proses bagaimana Keadaan rumah dari Habib Rizik Sihab Kembali ke AB dan April Terima kasih Mahathir Muhammad Dan juga Pangeran Negara Laporan Anda Kek rumah sakit UMI Dan tim medis Mercy Penuhi panggilan penyidik Reskim Polresta Bogor Untuk menjelaskan Proses swab test Terhadap Rizik Sihab Kedua pihak dipanggil Guna melanjutkan Pengusutan dugaan Menghalang-halangi Saat gas COVID-19 Terkait perawatan Rizik Sihab Di rumah sakit UMI Bokor Setelah penyidik Reskrim Polresta Bogor Kota Memeriksa pihak pelapor Maupun terlapor Dalam kasus Rumah sakit UMI Yang diduga menghalang-halangi Saat gas COVID-19 Terkait perawatan Rizik Sihab Penyidik menyimpulkan Kasusnya akan naik Ketahap penyidikan Sebanyak 17 orang Terdiri dari pihak pelapor Dan terlapor Telah dipanggil Guna dimintai keterangan Penegasan disampaikan Kapolres Tabogor Kota Kombespol Henry Fuser Selasa Siang Hasil pemeriksaan kemarin Tetap dilanjutkan Artinya Tetap menggali Terhadap pasal-pasal Yang kita Persanggakan tersebut Dan insya Allah Hari ini Kemudian besok Jika ada pemeriksaan lagi Mudah-mudahan Hasil pemeriksaan Nanti bisa disimpulkan Oleh Penyidik Dan timnya Tim penyidik Insya Allah Hari ini Kita berada di sini Sedangkan terkait Upaya pencabutan Pelaporan atas rumah sakit Umi oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor Kapolres Tabogor Kota Kombespol Henry Fuser Mendegaskan Kasus pelaporan Atas rumah sakit Umi tidak bisa dicabut Karena bukan Delik Aduan Siapapun bisa Melaporkannya Jika melanggar pidana Karena melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang penanggulangan Wabah penyakit menular Dengan ancaman hukuman Satu tahun penjara Pihak rumah sakit Bersama Satgas COVID-19 Kota Bogor Dari awal Telah sepakat Untuk melakukan Swap tes terhadap Rizik ketika dirawat Namun kenyataannya Pihak rumah sakit Mengaku kecolongan Atau tidak tahu Pelaksanaan Swap tes Rizik Yang dilakukan Secara diam-diam Oleh tim medis eksternal Dari Bogor, Jawa Barat Furkon Munawar Ainews melaporkan Di duga langgar Protokol kesehatan Panitia penyelenggara Haul Akbar Syekh Abdul Kodir Jailani Di Kabupaten Tangerang, Banten Jalani pemeriksaan Di Polresta, Tangerang Selain panitia Pegawai pemerintah Kabupaten Tangerang Juga turut diperiksa polisi Pemeriksaan lima penyelenggara Haul ini Dilakukan polisi Sebagai bagian Dari penyelidikan Terkait kerumunan Dan dugaan Pelanggaran protokol kesehatan Di acara Haul Akbar Pada minggu kemarin Penyelenggara yang diperiksa polisi Di antaranya Ketua Panitia Sekretaris Dan Ketua DKM Masjid Pondok Pesantren Al-Istiglaliah Selain pemeriksaan Penyelenggara Haul Akbar Polisi juga Pemeriksa pegawai Pemerintah Di lingkungan Kabupaten Tangerang Pemeriksaan terkait Dugaan adanya Pelanggaran protokol kesehatan Dalam acara Haul Akbar Perkembangan Penyelidikan Dugaan Dindak pidana Kekarang Dindakan kesehatan Dugaan Dindak pidana Wabah penyakit Dan dugaan Dindak pidana Tidak mematuhi Perintah Tugas Yang sudah Dindakan Itu masih berlaku Di kolom Tata terang Sebelumnya Haul Akbar Sheikh Abdul Qadir Jailani Ke-62 Di Pondok Pesantren Al-Istiglaliah Dihadiri ribuan jamaah Dari berbagai wilayah Kerumunan dalam acara tersebut Diduga melanggar Anjuran protokol kesehatan Di masa pandemi Dari Tangerang, Banten Aymarani Ainyus Melaporkan Pasukan khusus DERK ini Untuk memburu Kelompok sipil bersenjata Mojahidin Indonesia Timur MIT Tiba di Palu, Sulawesi Tengah Sementara itu Warga desa Lomban Tongoa Desa korban Serangan kelompok Ali Kalora Kini mengungsi Di tempat lebih aman Dan mendapatkan Perlindungan Khusus dari TNI Polri Selesa siang Pasukan khusus Yang terdiri Dari Komando Strategi Angkatan Darat Marinir Dan Platon Pengindai Keamanan Tiba di Bandara Mutiara Silfajuri Palu Dengan menggunakan Pesawat komersil Pasukan khusus ini Diturunkan Untuk memperkuat Pasukan Tugas Timumbala Dalam menumpas Kelompok MIT Poso Pimpinan Ali Kalora Pasukan TNI dan Polri Tidak hanya menjaga Kekeamanan di Poso Mereka juga memberikan Trauma Healing Serta bantuan paket Sembaku Bagi desa terdampak Serangan MIT Poso Melaksanakan Kegiatan trauma healing Yang berlangsung Di Dalam Ruangan Kantor Desa Alemban Tengwa Dan sekaligus Menyerahkan Bantuan Paket Sembaku Kepada Varga Masyarakat Kurang lebih 49 kakak Desa Lemban Tongwa Adalah lokasi Tempat terjadinya Pembunuhan Satu keluarga Oleh sekelompok Orang yang diduga Kelompok MIT Poso Pimpinan Ali Kalora Kini warga desa Mengungsi di balai desa Dengan perlindungan Polisi dan TNI Dari Palu Sulawesi Tengah Jimi Hendrik Inews melaporkan Presiden Joko Widodo Memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI Untuk memburu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur Yang khusus Tentara Nasional Indonesia Pun dikirimkan Untuk membantu Satgas Tidombala Pemerintah telah Memerintahkan Tim Satgas Tidombala Untuk memburu Kelompok MIT Yang telah merampok Dan menganiaya Hingga tewas Satu keluarga Di Sigi Sulawesi Tengah Presiden Joko Widodo Pun mengutuk Keras peristiwa tersebut Presiden Memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI Untuk mengungkap Jaringan pelaku Dan meningkatkan Keamanan Nasional Saya sudah Memerintahkan Kapolri Untuk mengusut Untas Jaringan-jaringan Pelaku Dan membongkar Jaringan itu Sampai ke Akar-akarnya Saya juga telah Memerintahkan Kepolri dan Panglima TNI Untuk meningkatkan Kewaspadaan Sekali lagi Saya tegaskan Bahwa tidak ada Tempat di tanah air Kita ini Bagi terorisme Sementara itu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Akan menurunkan Pasukan khusus Untuk memburu Mujahidin Indonesia Timur Yang telah Membunuh Satu keluarga Di desa lembah Sigi Sulawesi Tengah Akan diberangkatkan Pasukan khusus Dari Halim Menuju ke Palu Dan ditugaskan Di Poso Untuk memperkuat Pasukan Yang sudah ada Sebelumnya Di Poso Sehingga Apa yang diharapkan Oleh seru Masyarakat Indonesia Bahwa Kelompok MBT Harus Dikejar Dan sampai dapat Akan Kami laksanakan Ratusan warga pun Kini telah diungsikan Ke lokasi yang lebih aman Dan dijaga oleh Personil gabungan Di Nombala Tim Liputan Ainews Melaporkan Pemirsa Gunung Semeru Erupsi dan Erupsi dini hari tadi Gunung tertinggi di Jawa ini Mengeluarkan awan panas Serta lava Aktivitas Gunung Semeru Yang berketinggian 3.676 meter Di atas permukaan laut Terus meningkat Peningkatan aktivitas Gunung Semeru Ditandai dengan Turunnya lava Dari kawah Jonggrik Saloko Lava yang mengalir Dari Gunung Semeru Terlihat di desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Warga desa Supiturang Mengungsi ke Dua lokasi pengungsian Yakni Pos Supiturang Dan Pos Pantau Gunung Saur Jumlah pengungsi Dilaporkan mencapai Lebih dari 500 orang Saya sendiri Menyiapkan pakaian Yang dibawa Terus bawa Panci sama beras Itu aja Daripada Dantar Balita Yang kelaparan Bisa masak Di sana Sementara Pokoknya siap korek Sama beras Sama panci Itu aja Kalau air Kan bisa dicari Di tempat Sekitar Gunung Semeru Erupsi pada Rabu Dinihari Akibat letusan Terbentuk awan panas Sepanjang 11 km Gunung Semeru Memiliki ketinggian 3.676 meter Dari permukaan laut Hingga sore ini Gunung tertinggi Di Pulau Jawa Tersebut Berstatus Level 2 Waspada Berdasarkan Memantauan Luncuran awan panas Terjadi pada pukul 1 dini hari Dan meletus Pada pukul 3 dini hari Letusan Awan panas Ke arah Curah Besok Kekobokan Sepanjang 11 km Dan untuk Mengetahui Lebih lanjut Terkait erupsi Gunung Semeru Sudah bergabung Bersama kami Mbak Rono Ahli Vulkanologi Selamat sore Mbak Rono Selamat sore Mbak Abril Selamat sore Mas Abraham Selamat sore Baik Mbak Rono Boleh dijelaskan Seperti apa Erupsi Semeru Yang kali ini Pak Biasanya itu kan Semeru 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 kan erupsi terus menerus Tetapi Dalam bentuk Pembentukan kubah lava Kadang-kadang Kubah lavanya Gugur Di ujung Lidah lavanya Biasanya Lidah lavanya itu Berjarak 500 meter Dari puncak Guguran paling Mencapai 1-2 Kilometer Namun tadi Dini hari tadi Ada letusan Menghasilkan Awan panas letusan Biasanya Awan panas guguran Tapi awan panas letusan Dan masuk ke Besukobokan Ini sungai Alur lembah sungai Sehingga Untungnya ya Sungainya Belum penuh Sehingga tidak Masuk ke Pemukiman penduduk Jadi semua Masuk ke Besukobokan Saya kira itu yang terjadi 11 kilometer Jauhnya ya Awan panas adalah Ancaman Gunung api Ancaman dari Letusan gunung api Yang paling berbahaya Karena Kecepatannya tinggi Bisa mencapai 300 kilometer per jam Dan panasnya Bisa mencapai 300-600 Derajat celsius Bagaimana sifat Letusan kali ini Apakah akan Berdampak buruk Sesungguhnya Bagi warga Yang paling tidak Ada di radius Terpengaruh Oleh letusan Saya kira Selama besuk Besukobokan Belum penuh Belum penuh Maka Awan panas Akan masuk ke sana Terus ke tampung Di sana Tidak Kecil kemungkinan Masuk ke Kunian penduduk Sehingga Radius 4 kilometer Saya kira Sudah cukup Untuk keamanan Masyarakat Di sekitar Gunung Semeru Status juga Tidak dinaikkan Tetap dalam Level 2 Status Waspada Dan Bahwa Pembentukan Kuba Lava Masih Bisa terjadi Kukuran 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 Kuba Lava Masih bisa terjadi Tetapi Letusan Sebesar Yang dini hari Tadi Perlu Waktu yang cukup lama Perlu waktu yang cukup lama Untuk mengikuti energi Saya kira itu Yang bisa terjadi Ada perkiraan Letusan Susulan Baru Memang Terus menerus Tetapi Tidak sebesar Yang tadi pagi Yang pukul 3 Itu dengan Awan panas Letusan Yang mengarah Memang Kebukaannya Kebukaannya Gunung Semeru Langganannya Ke arah selatan Masuk ke Besokobokan Semoga Tidak penuh Besokobokan Sehingga Awan panas Tidak Masuk ke Pemukiman penduduk Itu saja Masih ada Letusan-letusan Pasti ada Karena tidak ada Hentinya Semeru meletus Tetapi Bukan yang Seperti tadi pagi Perlu waktu yang cukup lama Untuk mengikuti energi Barangkali bisa dijelaskan Karakter gunung api Semeru ini Dibandingkan dengan Gunung api lainnya Dan melihat lagi Sejarah panjang Dari letusan Yang pernah terjadi Sebelum-sebelumnya Gunung Semeru Itu tidak pernah berhenti Dalam arti erupsi Sering Berupa erupsi Abu Gas Kemudian Pembentukan Kubah lava Yang terus-menerus Kadang-kadang Kubah lavanya Gugur dari Ujung lidah Lapa Yang jaraknya Sekitar 500 Meter Dari puncaknya Dan dari ujung ini Ujung lidah lava Biasanya Guguran itu Bisa mencapai 1 kilo Sampai 2 kilometer Dari ujung Lidah lava Itu tidak berbahaya Karena masih Di tubuh Gunung Semeru Tetapi Yang tadi pagi Karena capaiannya Mencapai 11 kilometer Maka Ada ancaman Di Besokobokan Untung Berlangsung Malam hari Atau dini hari Belum ada Aktivitas pengambilan Pasir dan sebagainya Di Besokobokan Semoga Dengan kondisi Seperti ini Hati-hatilah Masyarakat yang Melakukan penampangan Di daerah Besokobokan Itu saja yang harus Diperhatikan Baik Mbak Rono mengingat Semeru merupakan Gunung tertinggi Di Jawa Apakah letusan ini Membuat Ada pengaruhnya Dengan gunung-gunung Lainnya di Jawa Mbak Rono Ya Tidak ada Tidak menular Seperti Covid Merapi Memang siaga Walaupun sampai sekarang Belum ada letusan Bahkan Kemungkinan Dalam waktu dekat ini Tidak akan terjadi Levotolog Memang ada letusan Kemarin Sampai 4 km Dari puncak Radius 4 km Saya kira aman Dan Masih ada letusan-letusan Susulan Tetapi Sifatnya Serombulan yang Di Levotolog Itu dilempatan Nusa Tenggara Timur Ya kan Bagus Kalau dilihat malam Ada semburan Material bijar Tidak setiap tahun Levotolog Melakukan Seperti itu Ini indah Untuk ditonton Turis bisa nonton Kesana Hati-hati Masyarakat di sekitar Semeru Utamanya di Besukobokan Karena itu Endapan awan panas Masih Panas ya Walaupun kena air Bisa Ada Apa Erupsi sekunder Jadi Karena awan panas Itu panas sekali Begitu kena air Sangat dingin sekali Biasanya ada Semacam wajan Dipanasi Dikasih air Jadi ada letupan-letupan Di sungai Ya kan Hati-hati tentang itu Dan tetap Hati-hati Untuk para penambang Pasir di sekitar Semeru Karena kemungkinan Masih bisa terjadi Walaupun Kecil kemungkinan Ya kan Karena perlu Energi yang Bisa Untuk Tusan kaya Dini hari tadi Barono Kita tahu bersama Kan aktivitas Pendakian Sudah ditutup Perkemarin Betul Kira-kira bisa diprediksi Tidak Ini sampai Berapa lama Mengikuti Perkembangan Aktivitas Letusan Di Gunung Semeru Di samping Memang musim Musim bujan Ya Saya kira Juga Bisa sangat dingin sekali Ya kan Di puncak Semeru Kemudian Kedua adalah Aktivitas yang Masih kemungkinan Terjadi ya Lontaran material Bicar juga Masih kemungkinan Terjadi Karena energinya Cukup besar Saat sekarang ini Buktinya Dini hari tadi Masih bisa melontarkan Jatuh letusan Dan awan panas Mendrive Sampai 11 Kilometer itu Carang-carang terjadi Ya Di Semeru Ya kan Saya kira Untuk Sampai kapan Ya Sampai Akhir bulan Desember ini Perlulah Hati-hati Apa Perlu ada Kehati-hatian Para pendaki Ditutup Suatu hal yang Pendakian Ke Semeru Ditutup Suatu Hal yang Sangat bijaksana Saya kira itu Karena Aktivitas Semeru Jelas saat Sekarang Masih cukup tinggi Terima kasih Terus waktu Anda Berbincang bersama kami Mbak Rono Surono Selamat-sama Selamat berjalan Alif Terima kasih Untuk waktu Anda Truk tangki Terima kasih Terima kasih Terima kasih MT Haryono Kami kembali Kami kembali usai jeda Berikut ini Terima kasih 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 Terima kasih